Sedang di Korea Selatan, Reval Hadi saksikan penampakan Gang Sempit Itaewon yang menjadi lokasi kengalian tragedi Halloween. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Reval Hadi rupanya turut melihat langsung Gang Sempit di Itaewon yang menjadi lokasi terjadinya tragedi Halloween. Pada Sabtu 29 Oktober 2022 di Korea Selatan, saat tragedi Halloween di Itaewon terjadi, Reval Hadi diketahui tengah liburan di Korea Selatan bersama teman-temannya. Reval Hadi bahkan sempat membagikan penampakan Gang Sempit di Itaewon, lokasi terjadinya tragedi Halloween yang menelan banyak korban jiwa. Diberitakan sebelumnya ratusan orang meninggal dunia saat merayakan Halloween di Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober 2022. Insiden yang menelan 159 korban jiwa itu diduga terjadi akibat lonjakan masa yang mengakibatkan pengunjung berdesak-desakan. Dampaknya banyak orang yang mengalami sesak nafas hingga serangan jantung. Kejadian tersebut lantas menjadi topik hangat dunia. Tak terkecuali di Indonesia, banyak selebritis tanah air yang turut menyampaikan rasa prihatin mereka atas tragedi Halloween di Itaewon. Salah satunya Reval Hadi. Bahkan saat insiden tersebut terjadi, aktor berusia 29 tahun itu diketahui sedang liburan di Korea Selatan, yang lokasinya dekat dengan tragedi Itaewon. Pada minggu 30 Oktober 2022, Reval Hadi terlihat mengunggah penampakan gang sempit yang jadi lokasi kengerian tragedi Halloween di Itaewon. Foto tersebut memperlihatkan banyak awak media yang tengah meliput lokasi gang sempit di Itaewon pasca tragedi Halloween. Melalui ceritanya di Twitter, Reval Hadi rupanya tengah berada di distrik Yongsan pasca tragedi Halloween di Itaewon terjadi. Itaewon sendiri diketahui merupakan sebuah permukiman yang terletak di distrik Yongsan, Seoul, Korea Selatan. Reval Hadi juga memberikan doa untuk para korban yang meninggal dalam tragedi Halloween tersebut. Pray for Itaewon Tulis Reval Hadi dalam cuitannya tersebut.